Hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI terkini menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden mengalami penurunan signifikan dalam dua bulan terakhir ini. Dari hasil survei LSI menyebutkan, elektabilitas Ganjar Pranowo turun sebesar 8,1 persen, yaitu dari 35 persen pada bulan Februari 2023, menjadi 26,9 persen pada April 2023. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari mengatakan, turunnya elektabilitas Ganjar sudah ia prediksi sebelumnya dan terkonfirmasi dengan data survei terbaru LSI. Dikatakan Kodari, turunnya elektabilitas Ganjar secara signifikan karena pernyataan menolak timnas Israel yang berujung pada batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Sebab Kodari melihat pernyataan Ganjar tidak hanya bertolak belakang dengan sikap presiden Jokowi, tetapi juga dengan sikap masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dijelaskan Kodari, informasi Piala Dunia U20 sudah diketahui oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia, sehingga batalnya Piala Dunia akibat penolakan timnas Israel dari politisi PDIP tersebut memunculkan kekecewaan publik luas. Dalam konteks itu, Kodari menilai turunnya elektabilitas Ganjar yang signifikan ini bagian dari hukuman masyarakat Indonesia kepadanya, karena masyarakat Indonesia mengetahui bahwa Ganjar Pranowo adalah antitesa dari Presiden Jokowi Dodo. Lebih jauh, Kodari juga mengatakan pasca kejadian ini banyak pemilih Ganjar yang lari ke Capres lain, seperti Kementeri Pertahanan Prabowo Subianto yang dari hasil survei LSI mengalami peningkatan sebesar 3%. Kodari pun meyakini isu batalnya Piala Dunia U20 di satu sisi berpengaruh negatif pada Ganjar Pranowo, tetapi di sisi lain juga berpengaruh baik untuk Prabowo Subianto yang saat ini tren elektabilitasnya terus naik. Terima kasih telah menonton!